pengendapan logam dari cairan cuci kimia batuan dengan elektrowhening pengen tahu cara kerjanya guys ikuti terus video ini musik Halo guys, jumpa lagi di channel Dinartok Bagaimana kabarnya guys? Alhamdulillah, baik-baik semuanya Kali ini channel Dinartok akan mengendapkan bekas air cukim dari batuan ini guys Nanti ini saya endapkan dengan elektroplaning Ayo guys, ikuti aja terus channel Dinartok ini Kalau memang channel ini bermanfaat untuk Anda dan berguna Dan bagi pemula-pemula berguna dan menginspirasi Maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di pojok kanan bawah ini Dan tekan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari channel Dinartok Ini guys, selamat menonton guys Lanjut break Semongko Ya ini guys, ini adalah air cukim dari batuan ya Maka pertama saya ukur pH-nya dulu pH harus di... Di pH harus 2 Kita ukur pH-nya dan peralatan elektroplaning sudah siap Kita ukur pH-nya dulu Karena saya pegang HP tidak bisa Sebentar, saya ambil pH kertas dulu Ya ini guys, saya siapkan kertas pH Ini kertas pH 1 Saya potong jadi 3 guys Ngirit guys Ngirit Ya ini saya potong jadi 3 Bisa dipotong 4, bisa dipotong 5 Terserah Anda semua Ini saya potong jadi 3 guys Sekarang saya celupkan di air cukiman ini Berapa pH-nya Kita tes Ternyata pH-nya sudah 2 guys Oke, sudah oke ini guys ya Oke, sudah oke Berarti Kita sekarang Tambah Urea Kita tambah urea 2-3 sendok Guys ya Oke, saya siapkan ureanya dulu Ya inilah guys Bisa Anda lihat di video ini Ini ureanya Dan saya tambahkan 2-3 sendok urea Kedalam cairan cukim Batuan ini guys Kemudian Saya aduk-aduk Agar urea Tersebut Tercampur Merata di Airan cukim ini Terima kasih telah menonton! setelah cukup saya aduk-aduk maka langkah selanjutnya yaitu memasangkan stainless steel ke dalam cairan yang saya masukkan ke dalam ember yang berisi cairan cukim batuan tersebut guys dan saya pasang untuk anoda katodanya yang berwarna merah dan yang berwarna hitam guys ya ini guys sudah saya nyalakan elektrowingnya dan saya atur voltasenya di antara 1,5 volt tandanya kalau lampunya yang berwarna biru itu redup berarti sekitar 1 sampai 1,5 volt tapi kalau lampu birunya itu terang berarti 3 volt itu tandanya mantap ya inilah guys saya mulai memanen pertama dari endapan cukim yang saya elektrowing selama 3 menit guys itu guys bisa anda lihat hasilnya sangat tebal sekali dan mudah sekali untuk mendapatkan endapan endapan logam dari elektrowing ini dan mudah untuk melepaskan endapan tersebut dari stainless steel dengan hanya pakai sikat saja ini guys setelah selesai saya membersihkan endapan endapan logam di stainless steel tersebut guys saya pasang kembali stainless steel tersebut dan saya masukkan ember lagi yang di dalamnya terdapat cukim dari batuan dan nanti saya pasang kembali saya hidupkan lagi elektrowing selama 3 menit lagi dan kemudian saya akan memanen untuk yang kedua kalinya bisa anda lihat di video ini guys selamat Terima kasih telah menonton Setelah selesai saya memanen yang kedua Maka stainless steel saya masukkan lagi Kedalam ember tersebut Dan begitu seterusnya Sampai cairan cukim itu Tidak berwarna hijau Dan bisa anda lihat itu guys Itu cairan atau endapan logam Yang saya taruh di ember itu Itu sudah panen keempat kali Dan sekarang Endapan tersebut Saya saring dengan tisu Kemudian saya bilas dengan air panas sebanyak Tiga kali saya roasting Dan saya logamkan guys Makanya ikuti terus video ini Sampai selesai Jangan di skip-skip Bisa anda lihat di video ini guys Saya masih menghabiskan Saya masih menghabiskan Endapan-endapan yang akan saya saring Dan saya masukkan ke saringan tisu ini guys Sampai habis Nanti proses selanjutnya Yaitu dengan Membilas air panas sebanyak Tiga kali Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya ini guys Proses pembilasan dengan air panas yang akan saya lakukan sebanyak 3 kali guys supaya lokam-lokam pengontornya akan hilang proses selanjutnya setelah saya pilas dengan air panas hendapan tersebut saya masukkan ke kowi dan saya roasting sampai kertas-kertas tisu tersebut jadi kosong dan hendapan menjadi keringkes agar mudah dibakarnya nanti bisa anda lihat di video ini yes proses pelepuran hendapan tisu tersebut sedang berlangsung pertama-tama api kecil dulu kemudian berikan soda api secukupnya agar hendapan tersebut bisa mencair kalau sudah mencair baru kasih gula sedikit lalu dibakar lagi kemudian baru dikasih pitcher atau borak secukupnya guys bisa anda lihat di video ini guys saya menambahkan gula di proses pelogaman dari hendapan batuan tersebut guys kemudian saya tambahkan pitcher atau borak secukupnya agar proses pelogaman cepat terjadi guys bisa anda lihat di video ini guys pelogaman sudah kelihatan dan sudah nampak dan ini saya ambil dan saya masukkan ke air agar logam tersebut tidak panas serta saya bersihkan dulu dari borak-boraknya ya inilah guys cairan cukim batuan yang di elektrowening inilah hasil bulionnya oke guys kalau menurut anda video ini bermanfaat dan berguna serta menginspirasi untuk anda maka jangan lupa tekan tombol pojok kanan bawah yang berlogo gambar saya terima kasih terima kasih terima kasih